Happy morning teman-teman hari ini saya bersiap untuk bekerja lagi dan hari ini saya enggak start dari kantor karena kebetulan tadi dari kantor saya sangat agak awal karena apa ya ada janjian sama orang Senin ya hari Senin itu hari yang paling membuat orang tuh malas mau ngapa-ngapain tahu enggak kenapa hari Minggu itu ada libur hari Sabtu kan setengah hari ketika ada orang malas melakukan aktifitas nggak bisa namanya sales dan ngelakuin aktifitas juga mau ngapain gitu pelaporan ada dikejar ada GBM dikejar pokoknya menikmati aja hari ini teman-teman kita mau seperti apa kita mau jadi seperti apa itu bergantung yang kita lakukan sekarang Hai hari ini semoga panas ya saya lebih baik panas lah daripada hujan itu kayaknya enggak enak banget hujan-hujan Oke teman-teman eh lam sampai sampai ya selamat bergabung kembali buat teman-teman yang belum pernah gabung teman-teman jangan aneh ya jangan merasa aneh karena ini channel khusus dunia perselesan ya enggak sih enggak semua selesnya seles aja sih tapi semua yang menurut teman-teman buka ya di like atau juga komentar atau di subscribe lah nyalain lonceng ini hari yang indah hari yang baik kayaknya nih maksudnya juga lumayan Hai ya pokoknya aktivitas kita hari ini Mari kita awali dengan doa diawali dengan rahasia syukur kita bisa kerja kita bisa mencari nafkah untuk orang-orang yang kita sayang lainnya kita harus matematikasi kepercayaan saya enggak tahu usia kalian berapa pasti macam-macam Nah kalau usia kalian usia masih muda ya manfaatkanlah semaksimal mungkin usia muda kalian jangan sampai nanti kalian kemudian tua baru berpikir untuk masukkan terlambat usia muda kalian mempergunakan jebek mungkin untuk mencari pengalaman dari pekerjaan syukur-syukur yang sekarang ini kalau kalian harus lulus tahun ini ya cari pekerjaan yang membuat kalian senang membuat kalian itu happy ya memang enggak semua pekerjaan akan bikin happy Kak tapi ya minimal kita bisa mencap syukur lah kita udah kerja sudah punya penghasilan kalian happy kan biasanya kalau punya penghasilan kan bisa healing belajar dan jajan bisa berpacar ngasih orangtua enggak itu dinikmatinya karena kalau susia muda kita malas-malesan yaudah akan terbawa sampai semua alhasil dari pengangguran apresi kan juga emang-eman gitu loh ntar kan emang-eman kan sayang kalau kita kerja itu apa kita nganggur itu kan emang-eman kita berarti tidak memanfaatkan waktu yang ada apalagi laki-laki ya kodratnya laki-laki itu kan cari nafkah cari cari uang buat menghidupi anak istri suami anak istri untuk menghidupi orang yang kita sayangi ya teman-temannya ya jalanin lah kodrat kita ya ini nikmati jalanin nikmati syukuri pokoknya nikmati aja mohon susah seneng nikmati aja wis nanti Insya Allah dalam nama Yesus jadi jadi barokah jadi rezeki buat kita semua oke teman-teman hari ini kita mau kunjungan di dua customer ya ini customernya daerahnya hampir sama daerah Ambarawa eh daerah bawin belum pernah ketemu nih dua customer ini kebetulan kemarin saya mampir rumahnya tutupan tutup gitu ya dan ini mau saya ulangi lagi siapa tahu kita ketemu sama customer-nya lagi ya memang sih untuk beranjak di hari Senin ini bentar hari Senin ini memang bukan hal yang yang gampang ya kita harus melawan kemalasan kita kita harus melawan kemageran kita di rumah hari Senin hari yang asak malas tapi kalau enggak kita nggak bekerja ya udah resikinya ditunda makanya keras kita bisa lakukan sesuatu disamping untuk pekerjaan karena saya percaya kalau kita fokus kita mau kerja dengan baik Tuhan tidak untuk maksa dia pasti keras dikasihkan rezeki yang sesuai dengan posisi kita nggak usah kita muluk-muluk kita pengennya pengennya Tuhan saya pengen kayak ini ya enggak usah muncul nggak usah huis nggak usah muncul sampai kayak gitu itu yang ada sekarang udah nikmatin aja yang ada sekarang itu disyukuri menikmati kalau kita tidak mensyukuri yang ada sekarang yuk kita bisa mensyukuri mensyukuri yang ada yang lebih baik kalau di tempat saya itu belajar dari hal-hal yang terkecil Tuhan itu selalu memberikan beban permasalahan terus memberikan tanggung jawab dari hal yang paling kecil kalau dari hal yang kecil kita bisa menyelesaikan dengan baik ya pasti Tuhan akan memberikan hal yang lebih besar lagi kemudian hari ya itu proses itulah proses kehidupan teman-teman ibarat kita kayak main game gitu loh kalian kalau main game game gimana biasanya kalau saya pada saat saya masih suka main PS game nya itu saya akan lakukan dari awal sampai sampai tamat kadang kalau kita nyawa PS itu kan PS1 ya dulu ya kalau main PS itu kan apa ya kayak 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 ada jam-jamnya itu dan harganya zaman dulu kan nggak muka dulu kalau zaman saya 2500 atau berapa ya saya perjamnya dan 2500 dulu itu kayak 25000 sekarang mungkin ya udah sekitar segitulah kaku jamnya itu kan untuk perjuangan dapat 2500 kan bukan hal yang gampang perjam 250 itu perjam dan itu kan enggak gampang temen-temen kalau game kayak gitu game PS itu enggak gampang belum ada game saya dulu mungkin ya sudah ada cuman munculnya nggak berlaku atau mungkin ada tapi saya nggak tahu ini mainnya itu dari nol gitu dari dari awal gitu dan itu kan enggak gampang apalagi sifat anak-anak saya kalau sudah punya senjata yang hebat pengennya dihabis-habiskan kan nah itu pada senjata yang hebat itu kan kita main game itu kan sebenarnya di-sifat untuk yang musuh yang lebih kuat pasang itu juga bisa-habiskan buat kita bikin seneng gitu kalau kita bisa menjalani game itu di stage pertama atau di level pertama kita pasti akan bisa dilanjutkan ke stage kedua atau ke level kedua jadi kayak gitu permainan hidupnya kayak gitu kalau masalahnya sudah selesai hari ini besok pasti akan timbul masalah lagi dengan yang level lebih tinggi tapi level-level itu saya tahu kok tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita level-level itu akan membuat kita jadi lebih dewasa lagi semoga kita jadi lebih stabil lagi semoga kita jadi lebih kuat Oh ya aku bisa melewati level 1 yang kemarin tuh sekarang aku menghadapi level 2 jadi aku harus banyak belajar dari level 1 supaya bisa melewati level 2 level 2 ini belum tentu level 2 ini lebih sulit lebih mudah atau lebih mudah belum tentu ada yang ada level-level tertentu yang dia akan ada level gimana kita dapat full bonus bonus untuk ngambil poin-poin aja sebanyak-banyaknya ada yang levelnya sangat-sangat susah walaupun cuma jadi baru di level berapa itu ada teman-teman nah itu PR kita PR kita untuk menyelesaikan games kita jadi kalau kita kita pause ya udah kalau kita pause apakah game itu jalan terus selesai sendiri gitu ya enggak kita pause itu apakah akan menyita banyak waktu menyita banyak uang kita temennya kita main 1 jam 2.500 perjam kita gak main cuma di pause aja waktu terus berjalan loh cewanya terus berjalan loh akomodasi terus berjalan kita menunggah penyelesaikan level itu ya weh itu benar selesai atau sekarang kita tinggal baru kita main setengah jam kita tinggal kita juga akan minta punya waktu kita juga akan membuang-buang waktu ngapain kita jauh-jauh datang untuk main PS baru level 2 gak bisa kita selesai taruh instiknya kita pulang besok di load oke ada memory card di load tapi kalau beli memory card zaman dulu kan gak murah teman-teman zaman saya dulu itu memory card sekitar 20.000 sampai 200.000 kan gak salah zaman saya dulu itu untuk yang berapa m berapa megabyte ya saya lupa nah itu bukan hal yang murah gitu loh gak semua orang bisa beli nah kalau kita gak mampu beli gak punya uang lagi untuk bayar itu terus gimana apakah kita bisa lagi main kesana mulai dari level pertama lagi terus berjalan ke level kedua ya pasti akan membuang-buang waktu teman-teman ngulang lagi ngulang lagi yang ada malah kita kapiskan duit kita gak bisa menyelesaikan permainan itu sama halnya dengan hidup kita kalau kita selalu menunda-menunda permasalahan kita menunda-menunda apa yang seharusnya kita selesaikan itu kita gak pernah naik laso kita gak pernah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik yang ada malah itu menjadi pembuang seperti kita sendiri bisa aja masalah itu kalau kita banyak menunda gak cari gak cari solusi gak cari penyelesaian itu menjadi pembuang seperti kita lama-lama menumpuk-numpuk-numpuk akhirnya melejar kalau sudah melejar ya kita kita sendiri kita yang menghadapinya sendiri mungkin orang yang disana ya taunya kita tuh oh yang baik-baik ada kayak gak ada masalah apa-apa tapi padahal kita menghadapi banyak hal yang mereka gak tahu kalau mental kita kuat kita pasti akan bangkit lagi kita akan belajar bangkit lagi kita ulangi dari nol gak apa-apa kita selesaikan pelan-pelan sampai kita menyelesaikan untuk level yang kedua itu kita pasti akan menyelesaikan tapi kalau mental kita gak kuat bisa tidak teman-teman makanya kita dalam hidup itu harus punya pegangan harus punya pegangan hidup tidak semuanya itu bisa dilogika bener gak sih? kalian percaya gak iman? kalau saya percaya udah iman gak pengharapan gak kasih saya percaya saya percaya kalau besok saya kekurangan 5 ribu Tuhan itu akan ngasih saya 10 ribu dan saya percaya dan terbukti kalau orang-orang yang lain yang gak punya agama mungkin karena gak punya pegangan pasti bingung mau masalah kayak apapun dia pasti kebingungan karena gak punya pegangan dalam hidup kau dan aku teman-teman semua subscriber disini saya yakin kalian harus punya percayaan dengan hidup punya percayaan yang kalian anda akan walaupun secara iman kalian secara mata kalian kan belum pernah ketemu dengan percayaan itu kalau saya punya percayaan saya saya menikmati percayaan hidup saya dari 0 sampai sekarang dari saya sekolah sampai sekarang Alhamdulillah Puji Tuhan diparingi terus kalau orang yang 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 tidak mengenal Tuhan pasti akan ngomong-ngomong secara paling gampang lebih tak dengarkan ceramah dengarkan kotbah tapi ya jelas kalau dengerin kotbah atau ceramah itu kita harus punya percayaan yang dulu siapa yang gak bisa percayaan Tuhannya siapa di ini percuma kita ngangel ngandelin ingin apa logika kita tapi pastal kita mental kita hancur juga percuna petrohascani kita hancur juga percuma karena raga ini juga butuh ajwa ini juga toik makanan untuk mengakuasi salah satunya adalah благодар saya ini eh philosoph 제 ini supaya kita jadi lebih kuat supaya kita jadi lebih berguna Sebagai orang yang lebih mampulah menghadapi situasi-situasi yang penting saat ini. Dan saya percaya Tuhan itu mahadir. Di kita itu mahadir. Kita minta dibengarkan. Kita sampai dibengarkan supaya ini solusi. Saya percaya itu. Saya enggak tahu kalau Tuhan-Tuhan yang lain saya enggak tahu. Saya enggak percaya itu. Tapi kalau kita punya pegangan Tuhan. Ada yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman ini saya sudah ada di poin Mbak Wen. Nanti jangan kakit kalau saya tiba-tiba pamit. Karena sampai di poin Mbak Wen biasanya tinggal sebentar lagi nyampe perumahannya. Kayak di perumahan gitu teman-teman. Ada dua kunjungan ya hari ini ya. Saya coba kunjungan karena yang searah teman ini sih. Yang lainnya agak-agak jauh-jauh banget. Tapi mungkin kita bisa agendakan di kemudian hari sih. Maksudnya di hari besok nggak apa-apa. Ya pokoknya kalau kalian masih mantengin vlog saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Karena kalau tanpa kalian kalian nggak subscribe, nggak komen, nggak tuh ya gimana ya nggak ada yang nonton. Ini masih vlog baru ya teman-teman ya. Semoga kalian yang subscribe channel ini, yang komen dan like channel ini. Kalian selalu diberikan kemudahan. Kalau diberikan pelancaran dalam pekerjaan, dalam kalian. Kalau kalian ke kuliah ya dilancarkan kuliahnya. Pekerja dilancarkan pekerjaannya. Ya sekolah dilancarkan sekolahnya. Biayanya juga diparing lancaran. Orang-orang yang pekerja juga diparing pelancaran. Sangat menyenangkan pokoknya kalau tanggal-tanggal seperti ini ya. By the way, saya ada customer ini sebelumnya. Cuman customernya, hitungannya telau dimat. Sebenarnya ketemu sih, ketemu. Cuman ya udah, kayak tersepakti aja. Aduh, bosing juga nih. Bosing juga, bosing juga. Bosing juga. Ini makanya saya juga bingung nih teman-teman. Gimana supaya kita jadi CEO. Saya pengen egois, kok nggak ada uangnya. Saya pengen, eh saya pengen egois kok takut nggak ke CEO. Saya pengen ngalah, kok nggak dapet apa-apa. Bisa pasti gitu. Menurut kalian gimana enaknya ini? Komen dong bawah. Kalau kalian biasanya, kalau nyeles kemana aja sih teman-teman. Ke arah mana aja sih. Kalau kalian nyeles ke arah mana aja. Komen di bawah dong kita ngobrol. Atau mungkin kapan kita ketolongan ketemuan. Kita membahas strategi tentang sales center seperti apa. Supaya bisa berkembang. Supaya bisa berjualan dengan baik. Berarti kan pasti banyak ya. Banyak itunya sih. Tipe pokoknya. Yang kita jual. Pasti akan banyak. Pokoknya syukuri aja lah teman-teman. Jangan ngeluh terus. Kita syukuri aja. Ngelah ngeluh 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 rakerjo. Kita akhiri. Ini mungkin baru memasuki masa-masalah. Dimana customer itu baru kesulitan. Kesulitan pengajuan. Kesulitan. Apa ya. Perekonomianya. Karena kita udah berat customer itu banyak. Ada lima orang kalau nggak salah. Ada lima orang itu. Dan kayak nggak jadi semua gitu. Makanya aku bunyung gini. Yang bermasalah itu siapa. Padahal finance sudah siap support. Discon sudah dimaksimalkan. Customer juga katanya sudah bagus. Apa ya. Salah. Ya segitulah namanya hidup lah. Pokoknya jalan terus lah. Saya nggak mungkin ngambilin satu customer itu aja. Harus cari yang lain. Harus cari yang lain. Supaya jalan terus prosesnya. Kalau satu AC ya berat. Berat bosku. Berat. Pertanyaan yang menguncang tikiran. Apalagi memang. Sepi. Sepi itu berarti jalan terus. Kalau sepi jangan berhenti. Berhenti ya sudah. Hilang. Kok gelap ya? Backlack ya? Ntar saya belok dulu teman-teman Udah mau nyampe Ke rumah konsumennya Kita lanjutkan Lanjutkan ke poin 2 ya teman-teman See you